Halo guys, balik lagi di channel ini si Aldi Motovlog Oke, di video gue kali ini gue mau ngasih tau nih Biar di rumah lo tuh selalu ubinnya gak lecet-lecet Jadi biar aman Nih, gue mau ngasih tau ada namanya produk lokal Bener-bener lokalnya tuh Indonesia Dari produk namanya tuh Hayades Nih, bisa dilihat gak nih? Jadi ini produk lokal ya Namanya parking pad Jadi kalau di rumah lo Pada belum beli Atau belum ada Silahkan, karena biar aman ubin di rumah Biar gak lecet-lecet deh Biar gak Ya, bentar kalau dibilang bukan lecet lagi ya Retak bisa nanti takutnya Kalau keseringan di satu tempat begitu aja Ubin lo rusak Makanya lo wajib beli produk lokal ini nih Ini produk lokal ini Bahannya karet Dan di belakangnya memang Seperti ini ya Dia akan menempel di ubin Jadi rekat banget Aman Jadi kalau udah ketempel Aman dah pokoknya Nih, bisa dilihat ya Nih, bisa dilihat ya Kalau di bawah Nah Nih, kalau gue turunin Begini Nih, udah Udah gak gerak-gerak lagi ya Nih Kecuali lo Lo mau tar-tar juga Lencat dia Jadi aman ya Nih, disini Motifnya sendiri Ada karbonnya ya Dengan tampilan yang elegan Dan dinamis juga nih Desainnya Dengan dua warna sih Dua warna Hitam dan Lis merah Full hitam atau Yang hitam Lis merah Ini harganya murah Mumpung masih promo ya Kalau lo belinya nanti Udah gak promo Ya Di harga normal ya Gak apa-apalah Masih murah juga kok Masih cukup Untuk kantong-kantong kita Ini produk yang bener-bener Ya lo Aman Jadinya Jadi nih Kalau udah ditempel Disini Di ubin Lo udah Ya Beda ya Sama yang ini ya Nah Kenapa gue bilang beda Ini tanpa Alas Tanpa alas Karena kenapa Takutnya ubin lo Lecet-lecet Sayang Kalau lo udah Bangun semuanya Ntar Lecet-lecet ya kan Udah rapi-rapi rumah lo Tapi lo lecet-lecet Jadinya Jadi Rusak juga Kalau apalagi Naronya Masih di Dalam rumah Ya Kayak motor gue ini Si Sochi Masih di dalam rumah Gue taro Makanya gue butuh Ini Terima kasih banget nih Buat Hayades Indonesia Produk lokalnya Berguna banget Ini Bener-bener Ngebantu banget Ini Universal ya Jadi yang buat Standar 2 Yang motornya Ada standar 2 Matic Yang kelas 150 Mungkin Kalau yang 250 Pakai pedok ya Lebih ke pedok Jadinya Ya Kalau misalnya Mau ada yang mengaplikasikan Ke standar samping Juga boleh sih Tapi gue belum tau ya Bisa apa enggak Ini standar sampingnya Kalau standar samping Kan berarti begini Gak enak ya Disini Seharusnya kan Kalau standar samping Kotak aja Biasa ya Nah Masalahnya Kalau ini kan Yang membuat standar Tengah Standar 2 Ini Bisa kita lihat langsung ya Gue aplikasikan aja Nah ini guys Jadi Jadi udah gue Standar tengah juga Dan gue taro nih Parking padnya Pokoknya nih Bagus deh Parking padnya nih Ini gue gak gerak-gerak lagi ya Ini kalau kita tarik begini Gerak Kalau gini kan udah lengket Tuh Jadi udah ada gak Lengket lah Bukan udah gak lengket Ini Sudah aman Tuh Jadi gak bisa digerakin lagi ya Biasanya kan Kalau gak di alas ini Gak pakai parking pad Motor akan bergerak Oke Nih Kalau yang bagi yang mau beli Nanti gue kasih link deskripsinya ya Di bawah Dilihat aja Nanti Ada di online shop Salah satunya Gue kasih Linknya Yang tadi gue bilang Semoga Kalian Bisa membeli ini Dengan produk lokal Yang bener-bener berkualitas Gak kalah dah Jujur Gak kalah sama produk-produk Keluar juga Cakep ini Parking pad Harga tuh Cocok Buat kantong-kantong pelajar Jadi Kalau di rumah lu udah aman Gak takut dimarahin sama Orang tua lu Kakak lu Atau adik lu yang Kalau naruh motor tuh Ya Gak Walaupun lo rapih Tapi tetep Kalau itu ntar Ubinnya kesian Walaupun ntar Masa alasnya Pake kain Atau pake Yang lainnya Gitu lah ya Tapi ini Lebih rekomendasi Gue rekomendasi Ini rekomendasi Ini Karena Emang tampilannya Ya udah enak Lo jadi Naruh motor udah Diketauan Ditaruh Karena lengket Ya udah Posisinya disitu aja Kalaupun mengubah Kita angkat Luang Gini Nah Nah dia akan menempel Di Bukan menempel sih Apa namanya nih Ngerkat banget lah Di Ubin Begitu Oke Bagi yang suka Sama video ini Klik like Klik tombol like nya Jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Sekalian nih Share Sebanyak-banyaknya Bagi yang belum subscribe Subscribe channel inisial Di Motovlog Nanti gue kasih tau lagi Apaan lagi nih Asik gak Asik gak Ya Nanti ada Yang lain-lainnya lagi Mudah-mudahan Rezekinya Rezeki gue lancar lah Amin Nanti gue kasih tau Mau Apa lagi yang dirubah Oke Sampai disini aja Videonya Inisial Di Motovlog Bye Sub indo by broth3rmax